Intro Jadi begini kemarin tanggal 27 jam jam 9 kita tahu informasi ini langsung kita lontak Informasi dari Saudi langsung memang mereka memastikan bahwa ini hanya sementara saja Ikut serta untuk mengurangi dampaknya secara internasional Yang kedua mereka akan sudah mengatakan pendidikan yang sudah teratasi akan secepatnya akan diperbolehkan oleh keumuran Sebetulnya kami dikonsilakan sudah mewanti-wanti menteri agama pertemuan sekitar 2 minggu sebelumnya ini ya Bagaimana kesiapan kementerian agama kalau corona ini terjadi Menteri agama waktu bilang masih tenang, masih bisa diatasi, tiba-tiba kita kemarin tahun 27 kaget gitu ya Karena kita sudah melihat ini akan punya dampak terhadap umroh gitu Umroh itu kan bahagia dari wisata, wisata ruhani Wisata ini adalah yang kepatitkan ada dampaknya Beliau terlalu tenang gitu, tiba-tiba kaget kemarin Nah kami dari kursi Lapa sudah membuat beberapa roadmap ke depan Roadmap yang jangka pendek adalah Kita nanti akan mendata orang yang kena kerugian yang dampaknya besar Seperti mereka yang mau berangkat kemarin Tiba-tiba hotelnya tidak bisa dikembalikan uangnya Ini kan sangat, sangat kasihan jemaah gitu ya Kita berharap nanti, mungkin yang berdampak paling besar sekitar lima hari mungkin Dua hari sebelumnya, tiga sebelumnya sudahnya Yang memang uang yang dari hotel tidak bisa dikembalikan Kita mau coba nanti, ada namanya dana maslahan di badan pengelola keuangan haji Itu kan dana keuntungan dari haji dan umroh Kita nanti coba kita bantu mereka yang tidak bisa berangkat Yang benar-benar memang kalau dia tidak berangkat, gak berangkat lagi gitu ya Benar-benar miskin itu harus kita selamatkan mereka Ini sekarang sekarang kita datang Yang kedua, pertengahan adalah supaya travel-travel melakukan reschedule lagi Karena kita belum tahu sampai kapan ini Yang paling jangka panjang yang harus kita matikan adalah Kepastian bahwa haji tahunnya tetap terlaksana Karena ini sangat dampaknya luar biasa Kita kasihan orang yang hajinya sudah 30 tahun antri Tiba-tiba tahun inilah yang diharapkan Tiba-tiba tahun 17 lah gagal itu dampak luar biasa Belum lagi kerugian nanti akan diperkenalkan sekitar 15 triliun Karena kan di Saudi itu sudah di Hotel-hotel itu sudah dikasih uang buka Jadi ini dampaknya itu besar ya Dan kita nanti apa mentira gak bisa tanggung jawab terhadap kerugian itu Dari mana nanti diambil uangnya Nah kita berharap nanti kedepannya ini Saudi Arabia juga lebih arif lah ya Karena menurut saya Kita juga pemerintah Indonesia perlu tegas juga Bahwa kita mengatakan Corona belum kena di Indonesia Itu clear dan clean Harus jangan ada berita-berita hoax Karena begini Ada analisa dari salah satu universitas di Europas yang mengatakan Indonesia tidak mungkin Tidak kena Itu kan asumsi Ini fakta kan fakta ilmiah Artinya kalau memang Indonesia itu tidak kena Ya memang gak kena Itu kan harus dibuktikan di ini Jadi masyarakat juga jangan ikuti Ikutan melakukan hoax Karena berita yang ada tentang Indonesia Pasti direkam oleh Saudi Arabia Karena kita ini adalah jemaah umroh terbesar Kedua saya sudah pakai standar India Ini terbesar mereka Tapi mungkin tahun ini kita sudah lebih besar Nah kalau saya hitung Kerugian yang paling dampak umroh itu adalah Kalau sekitar 5 hari Kalau 1 hari sekitar 3.000 jemaah umroh Berarti sekitar 15.000 Kali 20 juta itu Ya sekitar 30 M Ini yang mungkin punya dampak Artinya mereka itu stress berat ya Sudah sampai di sudah hajatan Sudah cium-ciuman dengan keluarga Sudah nangis-nangis ya Tiba-tiba ini Ini hati-hati Ini dampaknya sangat besar kepada kejuan Ada dulu jemaahnya dari kampung saya Sudah diberangkatkan Tiba-tiba gak bisa Dia tinggal di Malaysia bertahun-tahun Gak mau pulang Kenapa malu Itu dampaknya gak bisa dihitung setiap uang Jadi kita juga ingin kepada ustaz-ustaz Supaya menjelaskan Selama dia berniat umroh Walaupun tidak jadi berangkat Insya Allah pahalannya sudah sampai Itu dulu Yang itu masyarakat juga harus Memberikan penguatan Jangan dibuat tafsir-tafsir jalan lain Bapak ini yang keberangkat Karena mungkin ada gini Ada gini Tafsir jalan bikin kacau ya kan Ya Bapak itu memang sudah takdir Insya Allah masih ada waktu di hari lain Jangan masuk dengan klinik-klinik di Indonesia Itu kasihan di Bapak ini ya Bapak tenang Insya Allah kita akan atur Nanti DPR akan memanggil mereka Kita akan koordinasi dengan travel-travel Kerugian yang paling dahsat itu adalah Yang mereka hari itu tidak jadi berangkat Kemudian hotel di Saudi dibatalin Dan tidak bisa dikembalikan uangnya Nah itu harus kita bantu mereka Bahkan saya bilang Ini nanti Bahkan kasus travel Peace travel ini Kita harus berangkat ke dalam nyatapannya Kalau perlu saya bilang Dana-dana CSR dan perusahaan-perusahaan kita kasih ke mereka ya Karena dari APBF belum ada Itu nyanomin kelaturnya Nah terakhir kita minta Supaya pemerintah Indonesia tegas Clear dan clear Itu ini sangat enak gitu aja Indonesia ini berkah gitu Masyarakatnya muslim Mereka sudah terbiasa cuci tangan Biasa dalam hidup minum apa Itu kita itu juga Jadi jangan hanya asumsi-asumsi dari penyelitian disana Dia asumsi itu Ini fakta ego ilmiah Jadi ini salah satu Bentuk rahmat Tuhan sama bangsa kita ini ya Jadi sampai hari ini belum ada Ada kan penelitian tadi Saya bilang Ini mungkin sudah kena Kemudian tidak ketahuan Nah udah itu tahu saya Bahas itu Pokoknya tidak ada Begitu saja Yang tidak jelas Itu kenapa yang kita bahas ya kan Jadi itu yang menghafal Jadi Indonesia Jangan membuat sikap-sikap Yang membuat publik Apa namanya Bingung Karena ini dampaknya kepada Sikap Saudi Arabia Dan menurut saya memang Saudi Arabia ini Beberapa hari yang telur Dia sudah panik Karena saya lihat analisanya itu Dari Kementerian Kesehatan Saudi Dia mengatakan ini Adalah sangat-sangat berbahaya Artinya Kita sangat memahami Dan sangat empati Sama Saudi Arabia Yang membuat kesepakatan itu Untuk mencetak sementara Kenapa? Karena Bapak bayangkan Daerah terpadat di dunia itu Adalah namanya Haram Haram itu sekitar 2 km Sekitar misi Haram Itu perputaran manusia Itu sekitar 3 juta Jadi Ini sangat dasar Pemimpin itu Enggak mengingatkan Suri Jangan sampai Kalau na'udzubillah terjadi Satu aja di Saudi Arabia Itu berputar orang Setiap hari Itu ratusan ribu Ini tidak bisa dikendalikan lagi Jadi kita harus pahamlah Dan Saudi Arabia sudah mengatakan Kami mohon maaf Ini tidak ada maksud Mempersulih Kami akan buka Kalau sudah tempat Oke baik Kalau memahami Tapi kemarin Bu Melu menyatakan Pak Menak juga bilang Bahwa masih berupaya Untuk melobby ya Saudi agar Tentang bisa berangkat Nah kalau memang pertimbangannya Arab Saudi sedang Babak RS lah ya Terutama untuk menghadapi musim haji Kan kita tidak perlu memaksakan juga Untuk berangkatkan jam Bagaimana Pak Ades Iya kita Gini ya Kan itu diumumkan tanggal 27 Dua tiga hari ini Kita harus juga punya etika Dia kan baru Siap-siap ini Ngurus-ngurus persiapan Dan saya lihat Saudi ini Termasukkan persiapan Peralatan-peralatan tempat Artinya Bukan negara Saudi itu ditutup Saya tidak mungkin Ini negara terbuka Apalagi visi 2030 adalah Bukan hanya umroh Orang turis pun nanti Tidak pakai pisah Seperti Saudi Arabia Jadi ini memang Seminggu ini Kita jangan terlalu menekan Sama Saudi Arabia Mereka sedang Sedang ikut Dia bilang gini Kami ikut serta Dengan art internasional Untuk mengurangi dampak ini Karena bayangkan Kalau di Saudi Arabia Orang berputar itu kan Kebebet begini ya 30 ribu Sebiak menit begini Itu Gak kebayang saya penularannya Kalau kita main-main ya Jadi kita empatilah Jangan menurut-menurut saya Terlalu Apa ya Apalagi menteri agama Saya milita Supaya jangan memberikan Statement-statement yang Berlebihan Kenapa? Ini sudah Urusan di luar negeri Jadi harus kita pahami Saudara itu sangat sensitif Dia harus yang bicara itu Menteri di luar negeri Karena menteri di luar negeri Itu bicara Dia pasti punya data Pasti dia tahu Watak Saudi Arabia Jadi menteri agama Saya bilang jangan asal ngomong aja Kan selalu sering Asal ngomong Dibilang yang cingkrak Yang gini Yang apa Ini kan kacau cuman ya Jangan satu Omongan menteri agama Sebelum bisa berdampak Sama umroh kita Dia saya minta Supaya nanti Yang jadi bicara itu Kementerian luar negeri Karena kementerian itu kan Dia biasa diplomasikan Sudah tahu perasaan orang Bagaimana Sikap Saudi ya Jadi kita di Indonesia Tolonglah Saya bilang Menteri agama Tolong Supaya suasana itu Ditenangkan Kasih dulu waktu Dua tiga hari Saudi Membereskan persiapan-persiapan Saya dapat kemarin Sudah beberapa rumah Saki-saki Kalau dia Tempat dan kesehatan-kesehatan Jadi kemenu juga tidak perlu Melakukan lobby-lobby Atau negosiasi Itu sudah pasti Kalau kemenu itu Kemenu itu sudah Pasti melakukan Tapi tentunya Dia pasti Dia mengatakan Satu kalimat Menu itu kan Bisa loh Hubungan satu negara Itu perang Jadi menu ini Harus memang Kita pahamlah Menurut saya Justru menteri agama Harus hati-hati Jangan terkesan Kita memaksakan Kasihannya ke menteri luar negara Karena kebijakan Bahkan kemarin Kita telepon itu Kedutaan sendiri Enggak mau ngasih informasi Dia bilang Ini gue benaknya Menteri luar negara Jadi memang Yang gini-gini Saudi sangat tegas Jadi kita pahamlah Beberapa hari ini Supaya nanti Saudi juga Mempersiapkan Peralatan-peralatan dia Dan hal-hal yang lain Kemudian Peran apa dari DPR Selain yang sudah disinggung Pahiskan tadi Untuk Mengamankan Hak-hak Dari para jamaah ini Agar tidak Apa ya Islah dirugikan Atau dikurangi Terkait dengan keputusan Arab Saudi Kalau gini ya Jadi Kita sudah minta keman juga Penerbangan itu sudah Reschedule Sudah bisa ya Kemudian juga Umroh itu terbesar Biayanya kan Dua komponen Itu Penerbangan dan Penginapan Kalau penerbangan itu Urusan dalam negeri kita Itu bisa Kita cincai-cincailah ya Nah yang menjadi masalah adalah Urusan hotel di Saudi Arabia Yang hari itu Berangkat itu Di Batal Itu mungkin Sudah tidak bisa kita selamatkan Karena di sana Sudah kosong hotelnya Tapi kalau dia Seminggu sebelum datang Di reschedule Itu kami tidak jadi berangkat Dia bisa mengatur ya Pasti mereka juga punya dampak Ya kan Jadi itu yang kita inginkan Supaya juga Travel itu Mengambil jangka Menengah secepatnya Nah Pasti mereka yang tidak Yang benar-benar Punya dampak tadi itu Upamanya dia memang Tidak mampu Cuma satu-satunya Pingin umroh Sudah salawatan Sudah sampai ke handphone Dibetir tidak jadi berangkat Nah ini harus kita Kita bantu mereka Terima kasih